Hai ya dua kawat sejajar berjarak satu meter dialiri arus masing-masing satu ampere berarti arus listriknya sama ya satu ampere arah berlawanan diantara kawat akan terjadi jadi kalau kita gambar ini ada kawat lurus ya katakanlah ini I1 terus ada kawat lagi lurus berlawanan arah jadi ini I2 I1 dengan I2 sama besarnya I1 1 ampere dan I2 1 1 ampere kemudian jaraknya dipisahkan oleh jarak satu meter satu meter ya yang ditanyakan adalah apa yang ditanya gaya nya ya gaya Lorenz gaya Lorenz berarti F1 F12 atau F21 kita lihat dulu arah induksi magnetik untuk kawat tolak satu silang bulat-bulat silang karena sejenis berarti tolak tolak menolak ya nanti jadi jawabannya pasti tolak menolak F21 berarti nih yang tolak menolak ya nah ini tipsnya kalau ada yang sudah ada kata kunci di tolak menolak yang tarik menarik itu pasti salah soret aja jadi tinggal sisa ada dua opsi kalau enggak B dan C baru kita cari jawabannya ingat formulasi dari gaya Lorenz mu 0 dikali I1 I2 dibagi 2v jarak kedua kawat A12 dikali L jadi mu 0 nya berapa 4v kali 10 pangkat minus 7 I1 nya 1 I2 1 2v A1 2 1 ya ini kan sudah satu meter jadi enggak perlu kalau sebelumnya itu kan satu sentimeter misalnya baru satu kali 10 pangkat minus 2 meter kalau ini satunya udah meter jadi enggak perlu dirubah terus dikali dengan panjang kawat panjang kawatnya Hai berapa masing-masing dua kawat sejarah berjarak kemudian panjangnya tidak diberikan Oh berarti persatuan panjang jadi F12 persatuan panjang ya ini jadi di F12 gaya Lorenz persatuan panjang sama dengan ini bisa dicoret dua jadi jawabannya ya dua kali 10 pangkat minus 7 jadi ini dua kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter itu jawabannya ya kita lihat kemudian panjang kawat yang tersebut